Jadi sahabat, ini saya mau jelaskan, ini buktinya bahwa visa kunjungan ke Saudi itu seperti ini. Jadi tidak berlaku untuk haji ya, kemudian masa berlakunya selama satu tahun, sampai dengan 2020 Desember nih, visanya jenisnya turis, visa kunjungan, jenisnya entry type-nya itu multiple, jadi bisa masuk ke Saudi berkali-kali selama durasi satu tahun tersebut. Setiap kali masuk ke Saudi, maksimal tinggal bisa selama 90 hari. Untuk biayanya, ini sahabat silahkan di cek, biayanya itu 2,9 juta, atau ya kalau dibulatkan 3 juta lah. 3 juta, oke, Masya Allah, jadi itu sahabat, keren. Bismillah, terima kasih sudah mau menonton video ini, tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat, saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Subscribe dan hidupkan loncengnya. Insya Allah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Selamat menonton, syukran. Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Dan beliau diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengulanginya lagi berkali-kali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tahun depan, kita sama-sama doakan, karena beliau sudah ada bagian untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan beliau kesehatan, kelapangan, kebahagiaan, sampai beliau nanti datang menjawabkan diri Allah SWT, yang berupa haji ini. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Terima kasih. Saya minta beliau sahabat untuk berbagi pengalaman mengenai visa turis. Visa turis. Visa turis. Saya minta beliau untuk berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat, karena sahabat sudah nanya terus dari dulu sampai hari ini. Selalu nanya bagaimana tips kita untuk bisa tinggal lama di sini, bagaimana caranya, prosesnya seperti apa, kita langsung tanya. Karena beliau yang lebih tahu pengalaman dari A sampai Z-nya seperti apa. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum sahabat, saya Jenny. Saya yang kemarin dibimbing sama Pak Ustadz. Jadi awalnya itu ketika ada informasi di bulan September 2019, bahwa kerajaan Saudi Arabia akan dikejarkan terkait penderitaan visa turis bagi beberapa negara, salah satu Indonesia. Nah disitu saya mencari tahu informasinya kira-kira seperti apa. Karena saya tertarik banget tuh untuk datang ke Saudi dengan menggunakan visa turis. Kita bisa datang ke kota-kota lain selain kota Mekah dan Mekina. Sebelumnya pakai visa kurang terus. Bisa kurang terus. Berang, berang, berang. Nah ini ada kebijakan baru ini, jadi saya coba nih. Saya coba dengan keluarga. Kami berangkat ke 7 orang semuanya di kegunaan visa turis. Banyak juga mungkin yang masih pertanyaan tanya, itu bisanya seperti apa, cara buatnya, bagaimana prosesnya, seperti apa enggak, biayanya berapa, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari sahabat sepulang. Nah mungkin saya mau jelaskan singkatan aja, bahwa yang pertama semua informasi terkait pengaduan visa atau pengaduan visa bisa di cek di website vfstashil.com. Nah nanti sahabat tuh bisa lihat disitu. Oke kita taruh linknya nanti di deskripsi. Oke siap. Nanti linknya ada di bawah. Disiapin sama bawah. Jadi gak usah repot-repot. Nah yang perlu saya jelaskan mungkin bisa perlu saya sharing. Yang pertama pasti disiapkan dokumen-dokumen sahabat. Seperti paspor, terus kalau ada tuan di puserta ya dokumen-dokumen jualan dan lainnya. Kemudian jangan lupa nanti juga itu diperlukan kata di kamulah. Biasanya tuh minimanya tiga bulan. Tapi kalau bisa dibuat enam bulan itu juga bagus. Kemudian dibutuhkan juga tiket perangkat dan tiket pulang. Mereka butuh itu. Setelah itu dibutuhkan juga tempat menginap atau hotel. Atau mungkin ada keluarga atau kerabat yang di Saudi yang akan ditempat. Ditempatin ketika sahabat kunjung ke Saudi. Nah itu nanti minta silahkan rekomendasi aja. Kalau nanti akan tinggal di sana. Kemudian setelah dokumen lengkap silahkan datang ke VFN Stasiun. Hotelnya bebas sih? Hotel bebas. Gak harus berbintang? Gak harus. Yang penting penginapan. Saya sendiri di Riyadh itu pakai Airbnb. Jadi gak hotel. Itu apartemen orang. Jadi kita nyawa apartemen orang. Tapi gak apa-apa. Yang penting mereka tahu bahwa kita datang ke Saudi. Dengan kepastian ada tiket pulang pergi plus penginapan. Itu mereka butuh banget. Selanjutnya dibutuhkan juga surat keterangan dari tempat kita bekerja. Atau dari perusahaan. Atau dari orang yang memang memastikan bahwa kita datang ke Saudi. Memang keunjungan. Tidak ada niat buat kerja. Dan kita akan kembali lagi ke Indonesia. Karena itu yang saya ditakuti. Datang ke sini gak balik-balik. Jangan sampai. Bahaya-bahaya. Kemudian yang mungkin perlu saya sering. Dari ke saham itu di Riyadh. Itu kan pertama kali tuh. Kita langsung masuk ke migrasi. Cek migrasi. Itu antriannya panjang sekali. Dan banyak. Memang kembali transseerah. Jadi disawaknya besar. Tapi setelah saya lihat. Ada di sisi kanan tuh. Ada tulisan bahwa fast track. Dan tulis visa. Jadi saya coba untuk yang ke kanan. Karena itu kosong banget. Gak ada orang sama sekali. Kita langsung ke sana. Tetap ketugas. Kita di. Apa namanya. Di cegah gitu. Untuk masuk. Sorry. Masuk ke lainnya sana. Akhirnya kita balik lagi ke lain situ. Coba kan saya lihat. Ada pelangnya. Itu untuk fast track dan tulis visa. Saya penasaran. Akhirnya saya cari tahu. Ke bagian imigrasi. Di servis imigrasinya. Kita bilang ke mereka. Mau kita tulis visa. Pak. Akhirnya nanya balik. Loh. Harusnya lo fast track. Oke kalau itu temenin dong. Kita akan tulis fast track. Akhirnya ditemani. Kita lo fast track. Dan tidak atri sama sekali. Alhamdulillah. Memang prioritas sih. Alhamdulillah. Mungkin kebijakan Saudi-nya. Memang akan. Divertaskan tulis-tulis. Pakkan. Negara-negara lain juga udah banyak. Menurut informasi sih. Menurut informasi. Kalau saya sendiri. Baru pertama kali. Yang beliau tahu kami. Baru pertama kali. Menemani. Menemani jamaah yang datang. Kemudian ke sini. Menggunakan visa turis. Visa turis. Pertama kali. Kemarin juga pas saya check-in. Di Mekah nih. Saya tanya kan. Yang bertanya itu. Kira-kira ada orang Indonesia. Yang pakai visa turis kan. Selain saya. Dia mempunyai pasko. Saya adalah orang pertama. Yang ditulis visa. Sebelumnya pakai umroh semua. Karena orang. Kebanyakan itu takut. Takut mencoba yang pertama. Takut gagal. Takut ditipu. Atau apa. Jadi ini saya pastikan. Sahabat-sahabat. Saya nggak ngomong sendiri langsung. Karena selama ini. Saya juga bolak-balik itu. Tidak menggunakan visa turis. Saya bisa tinggal di sini. Dan Alhamdulillah. Allah berikan kesempatan. Untuk bolak-balik. Kapan pun waktunya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan tetap seperti itu. Dan. Saya sengaja hadirkan beliau. Saya Alhamdulillah. Allah berikan kesempatan. Untuk menemani beliau. Jadi. Untuk meyakinkan sahabat-sahabat. Mari. Datang ke sini. Karena. Pasti sahabat sudah merindukan. Dua tengah orang ini. Berkunjung ke Madinah. Berkunjung ke Mekah. Banyak yang bertanya-tanya. Saya ingin. Tinggal lebih lama. Ya. Itu. Solusi paling pas. Paling pas. Dan informasinya aja buat sahabat. Kemarin pas di Rian. Itu saya ke berbagai tempat. Bisa. Dan itu sangat menarik banget. Ada Red Suns gitu. Ada Edge of the World. Nah itu. Memang benar-benar. Daya-taya itu sendiri lah. Jadi selama ini kan kita cuma taunya. Sambut itu Mekah, Badina, Jejahat. Ternyata Sambut ada yang lain. Ada yang lain. Jadi sahabat bisa eksplore ke sini. Mungkin buat pengantin baru bisa geser hati pun ya. Benar-benar. Saudi. Ibadah sambil honeymoon. Sambil ibadah yang lain. Lain-lain. Dan lain sebagainya. Tuh. Keren itu. Kemudian mengenai kendaraan gini. Selama di Saudi. Saya mix ya kendaraan. Dari Jakarta Rian pakai pesawat kan. Dari Rian ke Madinah pakai pesawat lagi. Ke Madinah tercedera pesawat. Tercedera ke Mekah naik jarak. Tercedera lagi ke Jendarnya. Nanti ke Inggrisnya naik pesawat lagi. Pada saat dilihat. Saya sewa mobil. Sendiri? Sendiri dong. Bawa sendiri. Nanti videonya saya kasih dikit deh. Keren. Saya sewa sendiri. Gak usah khawatir. Pada saat saya datang ke renta. Mereka kan nanya. Oke. Mana paspornya? Terus mereka nanya. Mana bisanya? Begitu saya kasih lihat bisa. Saya bisa tulis. Mereka langsung oke. Mereka langsung aset. Nggak pakai nanya macam-macam. Dan tinggal banyak pakipat. Kita kredit. Selesai. Nah langsung pakai mobilnya. Dan enak banget. Kita ambil di tempat rent car. Pulanginya di bandara. Jadi kita gak usah nyewa taksi lagi tuh. Pas balik. Menuju badana. Jadi kita langsung balikin mobil di bandara. Bisa itu untuk sahabat-sahabat yang mau touring mogi. Bisa-bisa. Iya. Dari Madinah ke Mekah misalnya. Bisa. Bisa. Banyak banget saya. Dari mobil kecil sampai mobil yang besar. Limau juga dia siap. Variatif. Tergantung budget. Insya Allah. Apalagi bosan. Nah. Iya. Pas masuk bandara. Pas masuk bandara. Biasanya kita jemput jamaah umroh itu. Di bandara kan ada mu'asasa. Iya. Ada yang mengeluarkan visa nih. Untuk provider visa Indonesia. Iya. Ada gak kendala-kendala? Enggak. Alhamdulillah. Cuma di Rian aja. Kita agak disamakan dengan visa yang lain. Maksudnya. Akhirnya. Tapi terjawab kan. Kita bisa masuk ke fast track. Fast track. Nah. Dari Rian ke Madinah. Kita naik pesawat juga. Gak ada kendala masuk. Gak ada yang nanya sama sekali orang. Gak ada sama sekali. Kita pas lagi check-in di hotel di Madinah pun. Sama mereka mengkonfirmasi bahwa oke. Ya Alhamdulillah kita jadi nyaman tambah pakai visa turis. Nah. Ini menurut mereka ya. Menurutnya bahwa ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh Sabri sekarang. Buat orang-orang di negara lain. Bisa menunjuk, bisa menunjuk. Gak ada masalah. Alhamdulillah. Baro. Baro mau apa-apa? Mau apa? Ada sesuatu yang mau kita review atau apa? Kita putar besok kemana? Halo, sahabat. Halo. Oke. Jadi, kalau misalnya ada yang belum jelas. Sahabat bisa tanyakan langsung. Di komen. Kemudian. Saya juga nanti taruh link. Instagram. Saya taruh link Instagram beliau. Sahabat bisa follow. Mungkin mau nanya. Karena pasti sahabat tetap masih ragu. Karena belum mencoba. Dan ini juga belum familiar. Belum banyak orang yang datang kesini menggunakan visa turis ini. Kalau bisa umroh, sudah pasti. Pastikan. Kalau misalnya sahabat bunangkan visa umroh, pastikan. Karena sering juga sahabat tanyakan. Travel apa? Reformnya? Ini bagaimana? Pastikan travel yang tempat sahabat daftar itu punya izin. Saya mengenai pelayanan disini insya Allah. Standar pelayanan travel itu sama. Kalau bisa turis ini, sahabat bisa tanya-tanyakan langsung. Bisa komen. Bisa tanyakan sepuasnya. Mengenai link tashil juga. Saya akan tahu di deskripsi. Sahabat bisa baca-baca disana. Lengkap. Detail sekali. Detail sekali mengenai dari biaya dari asam beza. Mungkin tips sedikit lagi nih. Jadi, karena pertama kali ke Saudi, pesan semua sendiri. Termasuk hotel. Jadi, saya khawatir ketika kita sampai ternyata tidak terkonfirmasi. Akhirnya, kalau ketika nanti sahabat ada yang mau ke sini, pastikan konfirmasi melalui email berkala dan sering pihak hotel. Nanti kita akan datang jam sekian, tanggal sekian, kira-kira sudah terkonfirmasi belum pesanan kita. Karena saya juga pesan hotelnya itu ada yang direct ke website hotel. Ada yang lewat pihak ketiga. Ya, pihak ketiga dah wajib seperti itu. Lohok, Lohok, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman atau sahabatnya harus pastikan bahwa itu sudah terkonfirmasi. Yang sampai nanti tiba di Saudi, belum terkonfirmasi. Jadi, tidak punya tempat tinggal. Itu sih. Lalu, itu sih yang agak-agak lebih perjuangan dibanding kita pakai. Mereka kan belum nyaman semua kan? Tinggal duduk, tinggal masuk hotel. Kalau ini, kita memastikan semuanya. Yang lebihnya, tapi sahabat bisa stay. Alhamdulillah. Dan bebas. Kita mau kemana aja bebas. Apalagi untuk sahabat-sahabat yang sering bertanya mengenai ke Taif dan ke Madi'in Soleh. Misalnya yang ada di sana, yang di Madinah. Bagaimana? Kalau menggunakan pisa umroh, memang harus ada surat izinnya. Surat izin ini ada, kalau di sini istilahnya tasreh. Ada namanya tasreh, ya, surat izin. Tapi kalau seperti pengalaman beliau, sahabat. Yang menggunakan kisah ini, jadi ternyata, Masya Allah. Bisa kemana saja tanpa surat izin, ya, Alhamdulillah. Masya Allah. Itu lebihnya. Jadi, insya Allah, kita akan berbagi-berbagi lagi mengenai informasi terkini. Informasi terupdate, insya Allah, sahabat. Kalau sekarang karena gak ada informasi baru, jadi saya agak jarang nge-vlog. Karena sibuk juga. Alhamdulillah, berkah doa sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita sambung doa sahabat. Dan yang paling terpenting, semoga Allah menjadikan kita sahabat di dunia. Dan bertetangga di surganya. Amin. Amin. Jazakumaloh, kero jazakumaloh. Terima kasih banyak atas semua amanahnya. Atas kepercayaan untuk menemani. Begitu juga, Baroh. Jazakumaloh, Baroh. Salam, Pak, sahabat. Salam, sahabat, sahabat. Kalau disini gak mau masuk. Jazakumaloh, kero jazak. Sampai ketemu sahabat di vlog selanjutnya. Semoga kita bisa tetap berbagi kebaikan. Kita pastikan, sahabat, sebagaimana yang Allah janjikan. Setiap kebaikan, Allah akan ganti dia dengan kebaikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.